Bo, tolong masakin cumi pedes siambo, lagi pengen makan itu, pinta Nahla mengabaikan Hanan yang mendadak di cemberutin istrinya. Entah dosa apa, yang jelas gegara asinan belum terrealisasi. Maaf dek, udah lagi pesen kok, kata Hanan menatap istrinya yang berwajah masam. Nahla tidak menyahut, sibuk menekuri isi piringnya. Hingga sampai selesai makan perempuan itu tetap tak menanggapi omongan suaminya. Ica, mau bobo di kamar mama nggak? Tawar perempuan itu sengaja mengajak putrinya lantaran malas dengan suaminya. Masih mode ngambek dan kesal. Emang boleh ya ma? Tanya Ica tentu senang hati. Namun, saat menoleh ke arah papanya, seketika Hanan menggeleng. Gadis kecil itu pun mengerti dengan kode yang diberikan ayahnya. Boleh dong sayang, ayo masuk. Ajak Nahla ke kamar utama. Maaf ma, Ica lagi pengen bobo sendiri. Nggak papa kan ma? Eh, nggak papa sih, kalau gitu selamat tidur sayang, ucap Nahla menyambar keningnya. Perempuan itu beranjak ke kamar, niat hati mengajak Ica lantaran tengah malas dengan suaminya, malah gagal gegara putrinya sedang ingin sendiri. Nahla langsung tidur dengan pose memunggungi suaminya. Membuat pria itu gegana tak tenang. Dek, masih marah. Jangan gini dong, janji kalau besok pesanannya belum datang. Aku bakalan nyari sampai dapat, ucap Hanan setengah berbisik. Nahla tidak menyahut, pura-pura tidur lebih tepatnya. Padahal dalam hati kesal dan masih kepikiran manisan yang sepertinya lezat sekali. Aku nggak bisa tidur, keluh Nahla mengambil duduk. Hanan ikut bangkit dari pembaringan. Lalu mengu lima apetiga rutnah lah yang masih datar. Adek sayang, maafin papa ya, janji deh besok dicariin. Anak pinter yang tenang ya, biarkan mama istirahat malam ini. Ujar pria itu berbicara di depan perut istrinya. Seolah tengah berkomunikasi tingkat tinggi dengan J4ninnya. Tidur dulu, besok dicariin. Bujuk Hanan sembari mengelus mahkotanya yang hitam legam. Nahla kembali merebah dengan hati gundah. Ah, kenapa hanya perkara manisan saja rasanya sedih sekali. Apa orang hamil sesensitif ini perasaannya? Perempuan itu masih betah memunggungi suaminya. Berharap bisa lekas tidur, tetapi kantuk tak kunjung menyapanya. Pria itu memberanikan diri merah 4 P4 tekan tebuhnya, mendekat po 53 Sif sembari men 93 Lus minus 3 Lus P3 rutnya. Sesekali menyambar belakang kepalanya dengan sayang. Entah di jam berapa nahla dan Hanan T3 ret 1 dur, keduanya hanya saling diam tanpa kata. Keesokan paginya, Hanan yang masih berselimut manja mendengar seseorang yang tengah muntah-muntah. Pria itu langsung membuka matanya, turun dari peraduan dan lekas masuk ke kamar mandi. Dek, kamu mual. Tanya pria itu termangu melihat istrinya setengah kepayahan. Enek banget mas, ini gimana? Keluh nahla sampai lemas. Hanan memapah istrinya yang hampir tumbang. Rasanya tidak tega sekali melihat nahla setengah putus asa begini. Tidak ada semangat, terlihat tidak baik-baik saja. Izin lagi aja ya, gak bisa kalau gaya gini masuk. Aku yang khawatir, ujar Hanan jelas tidak setuju. Ini masih pagi, siapa tahu nanti sembuh, ujar nahla tidak etis banyak izinnya. Benar saja, agak siangan dikit, mual dan enek mendadak hilang. Ia merasa sangat lapar dan ingin segera makan. Aku lapar, mas. Keluh perempuan itu ingin makan sesuatu. Iya, kamu mau sarapan apa, dek? Biar nanti dibuatkan simbok. Aku buatkan susu dulu ya sambil nunggu, ujar Hanan beranjak. Setiap pagi Hanan telaten membuatkan susu, terus pria itu akan berangkat kerja. Pria itu juga mengantar nahla ke tempat sekolahan. Semenjak tahu hamil, Hanan tidak memperbolehkan membawa motor sendiri. Walaupun awalnya nahla tidak setuju karena menjadi repot. Tetapi demi keselarasan dan keamanan bersama, nahla akhirnya nurut juga. Aku pulang. Seru Hanan sembari mencari-cari istrinya. Pasalnya, ia membawa pesanannya yang sempat tertunda. Bapak sudah pulang. Bunahlah belum pulang, Pak, sahut simbok sesuai situasi yang ada. Loh, kok jam segini belum pulang? Ujar Hanan jelas khawatir. Pria itu langsung mengambil ponselnya, segera menghubungi istrinya. Tak berselang lama, panggilan itu langsung diterimanya. Istrinya tengah ada kegiatan bersama rekan kerjanya. Salah satu dari anggota keluarga guru di sana ada yang tengah berduka. Jadi, semua guru dan staffnya melayat bersama-sama siang itu. Sekarang di mana? Biar aku jemput, seru Hanan di ujung telepon. Aku kirim alamatnya mas, masih di rumah duka ini. Nahla mengakhiri panggilan lalu mengirim lokasi di mana dirinya berada. Tak harus menunggu lama, pria itu sudah mengabari menunggu di depan. Hana sengaja tidak turun dari mobil, hanya mengabari istrinya saja agar perempuan itu menyusul ke mobilnya. Nahla pun pamit lebih dulu, berjalan pelan menghampiri mobil suaminya. Ada kegiatan di luar kenapa tidak bilang. Apa hari ini anak kita masih rewel? Mangga mudanya buat asinan udah dapat, lapor Hanan beruntun. Lega sekali rasanya sudah berhasil menemukan buah dicarinya. Udah gak pengen mas, aku mau yang lain aja. Bisa tolong belikan aku buah kedondong, sepertinya itu lebih enak untuk dimakan tanpa apapun. Mual-mual aku bisa hilang kalau makan yang seger-seger. Sabar-sabar, batin Hanan menatap tak percaya. Adakah buah kedondong sore-sore begini yang masih buka? Pria itu kembali resah takut tidak dapat lagi. Iya, abis ini aku nyari, sabar ya. Ucap Hanan menekan sabar. Istrinya serewel ini, apakah daya harus ngerutin daripada nanti ngambek lagi sampai pagi? Sekalian nyari aja gimana. Atau mau pulang dulu, ujar pria itu memberi pilihan. Terserah, jawab Nahla ngikut saja. Walhasil langsung ke mal sore itu mencari apa yang dipengenin istrinya. Ayo dek, kamu bisa pilih apa saja, ajak Hanan membiarkan istrinya memilih apa yang dia mau. Sekalian ngajak jalan, jarang sekali ada waktu berdua seperti ini. Pengen apa ya? Aku bingung kalau gini, ujar Nahla menimbang yang hendak dibeli. Berbagai macam buah-buahan pastinya. Aneka cemilan dan makanan kesukaan yang langsung dilis dalam otaknya. Mas, aku belanja bulanan sekalian ya. Skincare aku juga udah mau habis, ujar Nahla mumpung sekali jalan. Iya, jawab Hanan mengiyakan saja. Pria itu pun mengikuti kemana arah langkah kaki istrinya. Nahla mengambil banyak barang sekalian kebutuhan dapur dan kamar mandi. Tak lupa perlengkapan pribadi. Perempuan itu antusias sekali belanja kali ini, padahal Hanan yang menemani mulai capek karena hampir semua gondola disambangi. Apa lagi ya mas? Ingetin dong, ini masih kurang apaan ya? Kok berasa ada yang belum? Nahla mengecek belanjaan terus mengingat barang apa saja yang sekiranya dibutuhkan dan belum keambil keranjang. Udah mungkin? Jawab Hanan ikut mengecek belanjaannya. Udah berarti. Ya ayo bayar. Keduanya mengantri di dekat kasir. Kamu tunggu aja dulu, biar aku yang antri. Cari tempat duduk, atau mau ke mobil dulu. Tita pria itu kasihan juga melihat istrinya berdiri begitu. Aku nunggu di mobil saja mas, mana kontaknya? Pintah Nahla mengiyakan. Hanan yang akhirnya mengantri membayar sekalian. Pria itu menyusul istrinya sembari membawa banyak belanjaan. Lama banget mas, aku haus, keluh Nahla terasa gersang. Mau mampir dulu? Beli boba aja sekalian jalan, ujarnya masih bisa ditahan. Kedondongnya udah. Tanya pria itu memastikan. Salah-salah malah lupa sampai di rumah. Bakalan riweh urusannya. Eh, iya, sepertinya belum mas, tolong dong, aku capek, keluh Nahla nyengir. Hanan menghela nafas pelan, menggeleng gemas. Bukankah awalnya kesini mau nyari kedondong? Bagaimana kalau ceritanya begini, bisa ngamuk lagi sampai rumah? Oke, tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Pesan pria itu turun lagi dari mobil. Berjalan cepat masuk ke dalam langsung mengambil buah keramat itu. Balada istri hamil muda kadang bikin gemas hati. Harus punya stok sabar untuk menjaga moodnya tetap baik. Pria itu kembali dengan membawa buah masam itu. Dapat mas. Duh, suamiku baik deh. Makasih, ucap Nahla tersenyum lega. Pulang dengan wajah sumringah. Hanan langsung melajukan mobilnya, berhenti tepat di depan stand boba. Biar aku aja yang beli mas. Kamu tunggu di mobil. Hanan yang hampir turun mengurungkan niatnya. Membiarkan istrinya memesan sendiri yang sedikit lebih lama karena lumayan antri. Nahla langsung kembali ke mobil begitu dapat minuman bolo-bolo itu. Kenapa liatin aku kayak gitu, mau. Tawar Nahla sambil menyeruput cup di tangannya. Itu beli dua, buat aku. Tanya Hanan menunjuk satu cup yang tersimpan di cup holder mobilnya. Jangan. Ini buat Ica, kamu kalau mau ini aja. Eh, jangan juga ini bekas aku, biar aku beli satu lagi aja, ujar perempuan itu hendak turun lagi. Nggak usah deh, ini aja. Cuma pengen nyicip doang kok. Hanan menarik tangan istrinya lalu meraih cup di tangannya. Minum dengan tenang. Enak kan? Tanya Nahla tersenyum mengiakan. Lebih enak minum punya kamu. He he. Eh, tanyanya apa jawabnya apa? Sepertinya pria itu lelah makannya sedikit oleng. Maklum beberapa hari dianggurin karena Nahla kurang sehat. Pria itu langsung melajukan mobilnya ke rumah. Benar saja Ica sudah menunggu dan sangat antusias ketika Nahla memberikan boba pada gadis kecil itu. Asyik, makasih mama sayang, ucap Ica kegirangan. Perempuan itu langsung ke kamarnya. Sementara Hanan menurunkan belanjaan yang langsung dibantu simbok. Ini semua tolong dirapihkan ya mbok, kata pria itu lalu beranjak menyusul istrinya ke kamar. Pria itu tidak menemukan Nahla di ruang kamar. Namun, terdengar gemericik air dari dalam kamar mandi, istrinya pasti sedang beraktifitas di sana. Tanpa permisi Hananlan 95 Um M45 UK dan 1 Kutber 94 Bung di 54 Nah. Eh, mas, gantian. Kamu ngapain kesini? Protes Nahla mengusir suempat minya. Kunjungan sayang, aku G3 Rahban 93T, kita M4 di B4 R3 nanogram ya. Gak mau nanti kamu Rulimau, keluar. Usir perempuan itu sekali lagi. Astaga dek, aku cuma M4 N1 beneran, nanti M4 lem B4 Ruh M1 entah. Janji gak bakalan Rulimau, Rulimau di 51 nih, kata pria itu menyakinkan. Entahlah apa yang terjadi, kedua empatnya benar-benar B3 R4 ketivitas ber54 Ma petang itu. Suasana di rumah Hanan cukup ramai hari ini. Bu Kokom dan Pak Subagio bahkan sudah datang pagi-pagi. Terlihat kerabat jauhanan sebagai kakak satu-satunya juga turut hadir di tengah-tengah kebahagiaan mereka. Mbak Ajeng, makasih sudah datang, ucap Nahlah melihat kedatangan kakak iparnya yang belakangan menjadi tempat curhat seiring tingkah adiknya yang kadang bikin senewan. Alhamdulillah, suamiku mau, padahal kalau sibuk banget juga aku tetap usahakan datang, dia mana boleh aku jalan sendiri, ujarnya menunjuk suami kakunya itu. Budhe, Ica mau punya adik. Di perut mama sini ada dedek bayinya, ujar gadis kecil itu kegirangan. Ica sudah besar berarti ya, gak boleh lagi ngrecokin mama terus, kasihan. Budhe, Tante Ubi gak ikut. Tanya gadis kecil itu menanyakan tantenya. Gak, Tante Ubinya lagi sibuk, besok kalau Ica punya adik, baru Budhe ajak. Asyik, rumah Ica bakalan ramai, banget. Budhe bobok sini kan, ayo mbak masuk. Ujar Nahlah mempersilahkan. Tak lupa saling bertegur sapa ramah dengan kedua orang tua Nahlah juga. Acaranya mulai jam berapa. Ini dedek, buat kamu, semoga pas. Ajeng memberikan paper bag yang diduga isinya adalah beberapa potong baju hamil. Duh, makasih banyak mbak, jadi repot-repot, ujar Nahlah tersenyum senang. Hari ini keluarga besar Hanan sengaja dikumpulkan bersama di rumahnya dalam rangka 4 bulanan kehamilan Nahlah. Tak ada rasa syukur yang lebih berharga dari apa yang telah mereka dapat. Semuanya begitu indah dan rasanya luar biasa. Bahagia, bersyukur, mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang tua dengan hadirnya zuriat di perut istrinya. Semoga Nahlah selalu diberikan kesehatan beserta J4N1-nya. Ini sebentar lagi acara dimulai mbak, nunggu beberapa tamu undangan saja. Nahlah, Ica, dan juga Hanan terlihat memakai pakaian yang senada. Siap menyambut tamu-tamu mereka yang dihususkan untuk kerabat dekat dan tetangganya saja. Sekalian mengenal kompleks di sana karena belum lama mereka pindah. Acara berlangsung cukup lancar dan penuh hikmat. Lebih dulu diisi dengan pengajian dan doa bersama untuk kesehatan Nahlah dan J4N1-nya. Mereka juga mengundang anak yatim untuk mengikuti doa bersama di kediamannya. D, ini kerudungnya kenapa? Tanya Hanan menyebab hijab putih Nahlah yang sedikit ternoda. Eh, iya ini, tangan kamu kotor tadi pegang-pegang, tuduh Nahlah menatap curiga. Eh, astagfirullah, kenapa sih, tadi aku rapihin sayang, bukan dikotorin, ujarnya gemas. Terkadang walau sudah berjalan sejauh ini ibu hamil itu masih terlihat sensi. Nahlah tidak menyahut lagi, bersalaman dengan tamu-tamu perempuan yang hadir. Tak lupa menyapa ramah semua orang yang memberikan doa. Semoga sehat selalu mbak Nahlah, sampai nanti melahirkan, ucap seorang kerabat yang ikut hadir. Terima kasih sudah hadir, ucap Hanan tersenyum tenang. Melepas kepamitan orang-orang yang sudah hadir mendoakan. Acara selesai siang hari menjelang sore. Setelah acara syukuran, masih terlihat beberapa orang dekat dan sahabat dari Hanan masih duduk hangat bersama tamu yang lainnya. Nduk, ibu sama bapak pulang ya. Sudah sore, pamit ibu pada putrinya. Loh, udah mau pulang. Ibu sama bapak tidur di sini saja ya. Pintanah lah pada kedua orang tuanya. Kapan-kapan kesini lagi Nduk. Ibu pulang dulu, kamu sehat-sehat ya. Ucap bu kokom sembari mengelus perut putrinya. Seakan menyapa calon cucunya dengan penuh kasih sayang. Iya bu, tidur di sini saja. Masih banyak kamar yang kosong. Timpal Hanan sembari meraih pinggang istrinya. Jadikan adikmu sendirian. Kapan-kapan kesini lagi aja. Ujar bu kokom yang diangguki pasubagio. Mereka pulang menjelang maghrib. Rencananya Hanan mau mengantar karena kasihan memakai motor. Tetapi kedua orang tuanya menolak dengan halus. Nak ajeng, ayo main-main ke rumah ibu. Kata bu kokom ramah. Wah, terima kasih, bu, kapan hari ya insya Allah. Sahutnya mengangguk tak kalah sopan. Nah lah mengantar kepulangan ibu dan bapaknya sampai teras depan. Rasanya masih sayang melihat mereka pulang. Namun, bapak dan ibu sepertinya sudah tidak betah dan ingin segera pulang. Dekat, jadi mungkin kalau kangen bisa mampir kapan aja. Pada kenyataannya walaupun demikian suka tidak sesuai ekspektasi lantaran kesibukan masing-masing. Suasana rumah terlihat sepi, tamu-tamu sudah pulang dan tinggal mbak ajeng saja beserta suaminya. Istirahat saja mbak, nanti biar diberesin simbok, ujar Hanan menginterupsi kakaknya. Abi dan Hanan sendiri masih berbincang hangat di ruang keluarga. Sementara Nahla mengantar putrinya tidur. Beruntung sekali kamu bertemu Nahla, Nan, dia sangat menyayangi Icah seperti anak kandung sendiri, ucap ajeng ikut duduk di antara mereka. Iya mbak, makasih udah selalu diingatkan. Mereka terlihat sangat dekat satu sama lain, ucap Hanan baru benar-benar menyadari dan paham. Dia telah memilih orang yang tepat, tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk putrinya. Walaupun sekarang semenjak hamil, Nahla banyak rewelnya dan Hanan harus ekstra sabar menghadapi kemauannya. D, pindah kamar, ayo jangan bobo di sini. Bujuk pria itu sengaja membangunkan istrinya yang sebenarnya belum tidur. Aku mau tidur di sini mas, kamu kenapa jadi ribet sih, aku males jalan. Yaudah, aku 93an dong ya. Ujar pria itu perhatian. Gak usah mas, aku bisa jalan sendiri. Di luar masih ada mbak ajeng sama suaminya, masa kita G3an dong G3N 06.